hai 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 dan dari demikian itu Hai bernak orang hikmat bertakwa Hai akan kita hasilkan dari sebab bertakwa kepada Allah bertakwa itu intisa lu'awamirillahu wajjtina bukti nawahi melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya detakwa kalau kita melakukan itu Anna jatuh selamat minan nari dari api neraka hai 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 selamat daripada siksa api neraka Hai kalau Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman Hai wa'imminkum illawari duha Hai dan tidaklah diantara kamu kecuali yang mendatangkannya api neraka Hai karena Allah Rabbika hadzman makhdiya adalah atas Tuhan engkau hadzman makhdiya ada ketentuan yang sudah ditetapkan Hai summa dunajil lazina taqaw Hai kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa Hai jadi orang-orang yang bertakwa Allah selamatin nanti di akhirat Hai Allah jauhkan daripada siksa neraka Hai Hai bahkan sesungguhnya bukan hanya di akhirat aja orang yang bertakwa di dunia juga hidupnya tenter Hai hidupnya tenang Hai waqaulah dan Allah berfirman wa yunajjil la'ul lazina taqaw bimafazatihim Hai la yamassuhu musuhu wala um ya'zanun Hai dan Allah Ta'ala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa bi ma'fazatihim dikarenakan kemenangan mereka Hai la yamassuhu musuhu mereka tidak disentuh oleh keburukan wa la'um ya'zanun dan mereka tidak berduka cita Hai senang orang yang bertakwa Hai jika bapak lihat kata saya tadi jangankan di akhirat disini saja udah senang Hai lihat Kiai apa ada di Jakarta Kiai kita tinggalnya di Jakarta yang susah ada kira-kira Hai Kiai yang susah ada kira-kira Pak enggak ada semuanya senang Hai itu yang Allah berikan Hai Hai diberikan keselamatan hai 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 wa min zaliga al makhraju minashadah ini Hai dan dari demikian itu Hai manfaatnya kita bertakwa al-makhraju minashadah ini Hai keluar jalan keluar dan tempat keluar daripada segala kesusahan Hai jadi takwa itu adalah solusi daripada kesusahan Hai jadi kalau enggak mau susah hidup takwa kepada Allah Hai warizku min aizullah yuhtasabu dan rezeki dari sekiranya yang tidak dikira Hai rezeki datangnya nggak disangka-sangka datang Hai mudah aja bahkan yang nama rezeki sudah tidak dirisaukan lagi Hai untuk orang yang bertakwa udah nggak dipikirkan lagi Hai tanpa pikir datang sendiri Hai kenapa kau begitu yang udah dijanjikan oleh Allah Hai udah dijamin sama Allah Hai kadang kita iri ama kiai waya Hai ya Hai apaannya ada gitu Iri ama liat duitnya iri makanannya iri ama ibadahnya ngengiri ya Hai ya puasanya tiap hari Hai ya sembahyangnya zikirnya Ya gitu hanya diirikan gak mau tuh Iya Gila makanannya senang banget ya Hehehe Iriin ibadahnya Puasanya banyakin Sama inzikirnya ngajinya Ntar Allah kasih juga tuh Iriin ibadah Iriin ibadah Iriin ibadah Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman siapa saja yang takwa kepada Allah maka Allah jadikan untuknya jalan keluar setiap problema jadi problematika kehidupannya selalu ada jalan keluarnya orang yang takwa kepada Allah jadi gak usah eran tuh ada kiai mudah aja urusannya jelas mudah kenapa sudah dijanjikan oleh Allah dan Allah berikan rizki dari sekirah yang tidak dia sangka jadi tadi bisa bacanya Allah berikan rizki dari sekirah yang tidak dia sangka datang aja itu tapi orang yang gak takwa ada aja kan tinggal tanda tangan doang gak kejadi ya Allah malah udah mau sholat jama'ah digagalin mau ngaji digagalin lagi nungguin aja tinggal tanda tangan gak kejadi jadi duit gak dapet ngaji gak dapet ngaji gak dapet sholat jama'ah gak dapet jadi kalau ada yang begitu pak tinggalin aja ngaji aja dulu sholat jama'ah aja dulu rizki gak kemana gak kemana rizki siapa yang takwa kepada Allah Allah ta'ala jadikan untuknya dari urusannya mudah urusannya gampang aja mudah aja siapa yang takwa kepada Allah ta'ala Allah maafkan daripadanya akan segala kesalahannya dan Allah besarkan untuknya ganjarannya dosanya diampunin pahalatnya dibesarin nama Allah masha'Allah wa min zalika dan demikian itu al-wa'du bil jannati janji dengan sorga dijanjikan sorga Allah wa Allah ta'ala Allah ta'ala berfirman tilkal jannatu alati nurisu min ibadina man kana taqiyan demikian itu sorga yang kami wariskan daripada amba-amba kami orang yang adalah dia itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi warisannya apa? sorga orang yang takwa jadi kita jagain diri kita jangan sampai berbuat maksiat wa kala ta'ala Allah ta'ala berfirman mas'alul jannati lati hu'id al-muttaqun permukaan surga yang dijanjikan akan orang-orang yang bertakwa wa uzri fatil jannatu didekatkan surga lil-muttaqin kepada orang-orang yang bertakwa sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka ada surga na'im sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di sorga di sorga-sorga dan sungai jadi di sorga nanti ada sungai ibu bapak sekalian indah ada tak kebun-kebun ada sungai air gemercik makanya air itu pak ibu adalah ya kunci kegembiraan kunci kesenangan kunci kesukaan ya air itu kita bapak ibu kalau pengen bagus insyaallah bikin umpama pengen bikin sesuatu ada airnya itu insyaallah akan lebih indah bapak ibu bikin rumah ada airnya indah enggak indah bikin pesantren ada airnya indah enggak indah bikin rumah makan ada pesantren ada airnya indah enggak indah cerita rumah makan banyak enggak yang ada airnya itu kunci keindahan karena surga itu jadi kalau ada airnya itu apa gambaran hidup kalau enggak ada airnya gresang depan rumah saya dulu pak itu pertama saya taruhin batu tanah pohon enggak ada yang serb terus kata tukangnya ah ah ikan aja oh iya ikan baru sampai sekarang ikan aja tuh air adem jadi pakai air 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 ada ikannya itu adalah kunci kesenangan kegembiraan rumah makan enggak pakai ada air air ikan kolom-kolom enggak lama gunung tiker ada kampung kecil itu rame banget rumah makan dia bikin kayak di sawah air ikannya itu yang enggak ada kolom ikannya enggak lama hidupnya enggak lama kita enggak ada airnya Pak ini mati sehari aja kagak minum ya Allah ini kayak dicekek jadi air itu gambaran kehidupan gambaran kesenangan di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang maha kuasa Wallahu'alami sawah amin Tuhan yang terima kasih Terima kasih.